Sebanyak enam bakal calon bupati atau bacalbub yang mendaftar ke PKB memaparkan visi misi di depan ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kebupaten Pandegleng. Para bakal calon bupati diberikan jatah waktu 25 menit untuk merinci gagasan serta visi misi dalam sesi uji bedah visi misi. Acara Ta'aruf dan pemaparan visi misi calon bupati dan wakil bupati 2024-2029 itu digelar Daspil KDDP-CPK Bepandegleng di Hotel Horizon, Sabtu 11 Mei 2024. Ahmad Fauzi, Ketua DPWPK Bebangtan, memberikan apresiasi positif terhadap inisiatif Daspil KDDP-CPK Bepandegleng dalam menyelenggarakan acara tersebut. Sementara itu, Ketua PKB Pandeglang Nawawi Nur Hadi menjelaskan bahwa acara penyampaian visi misi bacalbub bertujuan agar para kader PKB dapat mengenal dan menilai bacalbub yang mendaftar ke PKB. Nawawi berharap PKB dapat mendukung seorang bupati pandeglang yang sangat kompeten dan tangguh. Ketua Daspil KDDP-CPK Bepandeglang, Karsono, menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat 15 bacalbub yang mengambil formulir di DP-CPK Bepandeglang. Namun hanya 10 yang mengembalikan formulir tersebut. Karsono mengatakan, dari 10 bakal calon bupati pandeglang, hanya 6 calon yang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pemaparan visi misi. Terima kasih telah menonton!